pada jaringan wireless biasanya kita menerapkan yang namanya Multiple SSID atau sebutan lainnya adalah Virtual Access Point fungsinya biasanya digunakan untuk membuat beberapa SSID walaupun hanya memiliki satu access point saja karena menggunakan beberapa SSID kita bisa memberikan beberapa service yang berbeda untuk beberapa klien penggunaannya seperti apa? terutama saat kita menggunakan Cambium Science Maestro jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan bagi teman-teman yang belum subscribe subscribe channel youtube Citra Epsolusi Teknologi dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami video selanjutnya saat kita menggunakan jaringan wireless kadang kita menggunakan yang namanya Virtual Access Point atau Multiple SSID ini sering digunakan biasanya kalau Anda hanya punya satu access point tetapi Anda ingin memberikan beberapa service ke klien yang berbeda nah solusinya nanti menggunakan yang namanya Multiple SSID atau Virtual AP jadi fungsi utamanya Multiple SSID ini agar satu perangkat access point bisa memacarkan satu atau lebih SSID nah penggunaan Multiple SSID ini nanti tidak akan jauh dengan yang namanya VLAN agar nanti setiap SSID punya service yang berbeda dan juga network yang berbeda maka kita harus terapkan VLAN juga agar nanti security nya akan lebih bagus lagi nah contoh pengalimatasi nya nanti kita akan buat suatu topologi jadi topologi nya nanti misalkan dalam suatu kantor Anda memasang sebuah access point dan nanti access point nya ini akan memacarkan dua SSID secara bersamaan yang pertama nanti digunakan untuk jaringan karyawan yang kedua nanti untuk jaringan tamu nah dua SSID ini nanti akan menggunakan segmen yang berbeda misal untuk karyawan menggunakan 172.20.100.0 sedangkan untuk yang tamu akan menggunakan 172.20.200.0 nah karena sudah berbeda segmen walaupun mereka masih dalam satu perangkat atau terkoneksi dalam satu access point mungkin secara teknis atau secara virtual mereka sudah berada pada network yang berbeda nanti kita bisa terapkan firewall atau mungkin limitasi bandwidth dan sebagainya di router utama nah penggunaannya seperti apa? kita akan coba pasangkan terutama pada jaringan yang pertama nanti kita harus siapkan yang namanya router utama ini yang akan memberikan servis tertentu ke klien baik itu nanti VLAN dan juga di ACP Server yang kedua nanti siapkan juga yaitu CNMaestro dan perangkat cambium yang akan digunakan untuk memacarkan SSID nya dalam lab kali ini kita akan gunakan cambium M410 dan yang pertama nanti kita harus pasangkan terlebih dahulu di sisi router yaitu 2 VLAN yang mengarah ke switch atau ke jaringan lokal yang pertama nanti ada VLAN karyawan ini kita akan gunakan VLAN 100 sedangkan untuk yang VLAN tamu kita akan gunakan VLAN 200 selanjutnya kita akan konfigurasi CNMaestro nya atau controller cambium nya ini nanti digunakan untuk memberikan konfigurasi menuju ke access point dan untuk saat ini saya menggunakan CNMaestro Cloud atau yang ada di internet langkah awalnya anda bisa klaim terlebih dahulu perangkat cambium yang dimiliki ke CNMaestro selanjutnya anda bisa masuk ke bagian VLAN disini kita akan membuat konfigurasi yaitu konfigurasi SSID yang ingin diterapkan di jaringan misal yang pertama kita akan pasangkan SSID karyawan dengan SSID nya sama yaitu SSID karyawan untuk security nya kita akan pilih yang namanya WPA2PSK atau FreeShare Key dengan standar VLAN nya adalah 100 ini yang sudah kita tentukan sebelumnya lalu kita simpan nah karena kita akan menggunakan 2 SSID dalam 1 perangkat maka anda harus membuat 2 konfigurasi WLAN berarti kita bikin 1 lagi yaitu untuk SSID tamu untuk SSID tamu sebenarnya kita akan gunakan security nya adalah Open dengan VLAN nya 200 nah jika sudah di konfigurasi kita akan pindah menuju ke konfigurasi AP Groups disini kita akan tambahkan konfigurasi baru yang pertama misal kita setting untuk AP Citraweb nah yang terpenting nanti di bagian basic ini akan ada konfigurasi WLAN ini adalah konfigurasi SSID yang akan kita kirimkan menuju ke access point yang terpenting nanti di kanan karena kita menggunakan multiple SSID atau virtual AP maka nanti anda bisa pilih 2 SSID nya yaitu untuk SSID tamu dan juga SSID karyawan kita akan coba add yang kedua nanti ada konfigurasi manajemen juga ini biasanya harus di konfigurasi terutama saat menggunakan CNMaestro ini untuk konfigurasi CLI perangkat lalu kita pindahkan ke bagian radio pada radio ini nanti anda harus tentukan yang namanya frekuensi dan juga band yang akan digunakan misalkan kita hanya akan menggunakan frekuensi 2.4 dan 5 Giga untuk power nya berapa dan juga channel width nya berapa karena kita menggunakan country Indonesia maka channel width nya kita akan ubah jadi 20 lalu yang terakhir bagian network di bagian network kita akan tentukan VLAN yang nanti akan digunakan untuk kedua SSID ini yaitu VLAN 100 dan juga VLAN 200 kita akan pilih bagian trunk multiple VLAN untuk native VLAN nya 1 dengan allowed VLAN nya kita isikan berdasarkan VLAN yang diterapkan yaitu 100 dan 200 jika sudah kita akan save ada di bagian paling bawah nah untuk konfigurasi VLAN dan juga SSID sebenarnya sudah selesai jadi untuk memastikan kita akan cek terlebih dahulu di bagian AP Groups ini ternyata sudah ada 2 SSID atau 2 konfigurasi VLAN yang digunakan nah langkah selanjutnya yaitu kita akan pindah ke menu device ini nanti digunakan untuk mengarahkan access point yang anda miliki untuk menggunakan konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya pada bagian device kita pindah ke bagian configuration lalu nanti akan ada konfigurasi yang namanya AP Group nah disini nanti juga sudah ada informasi bahwa bagian VLAN sudah menggunakan 2 konfigurasi yaitu adalah SSID tamu dan juga karyawan kita akan coba Apply biasanya jika sudah di jalankan maka konfigurasinya akan diberikan ke access point dan akan ada synchronize nah hasilnya nanti pada access point akan memancarkan 2 SSID dengan VLAN yang berbeda yang pertama adalah SSID karyawan dan juga SSID tamu ini synchronize nya sudah berhasil kita coba cek apakah sudah ada atau tidak terlihat ada 2 SSID yaitu SSID karyawan yang sudah ada security WPA2 PSK dan juga 1 SSID dengan SSID tamu cukup mudah bukan? nah hasilnya nanti kalau kita coba terkoneksi ke SSID karyawan atau SSID tamu maka dia akan menggunakan segmen network yang berbeda nah saat saya coba cek nanti akan ada 2 SSID yaitu karyawan dan tamu untuk karyawan ini sudah ada password nya kita akan coba masuk dengan menggunakan password citraweb maka nanti klien akan mendapatkan segmen atau blok dari jaringan karyawan karyawan yaitu 172 20 100 sekian sedangkan kalau ternyata klien terkoneksi ke SSID tamu kita coba connect SSID tamu seharusnya nanti klien akan mendapatkan IP dari jaringan tamu yaitu 172 20 200.1 nah penggunaan ini nanti sebenarnya sifatnya macam-macam terutama kalau jaringan anda memang ingin menerapkan beberapa SSID di jaringan misalkan kalau di kantor anda bisa pasangkan untuk setiap divisi atau mungkin untuk karyawan dan juga tamu dan sebagainya misalkan jaringan sekolah berarti anda bisa pisahkan dari jaringan guru dan juga jaringan siswa agar nanti kita bisa menerapkan beberapa service lain terutama misalkan anda ingin menerapkan security ataupun ingin memasang fitur hotspot di jaringan karena nanti setiap SSID sudah memiliki service yang berbeda dan juga network yang berbeda maka kita bisa juga menerapkan beberapa limitasi misalkan anda ingin limitasi bandwidth menggunakan bandwidth management ataupun ingin limitasi menggunakan firewall filter multiple SSID ini tidak hanya digunakan desain maestro sebenarnya nanti juga ada konfigurasi kalau anda tidak menggunakan controller misalkan hanya menggunakan standalone saja konsepnya nanti konfigurasinya juga sama nah ini akan lebih efisien karena kita bisa memecah beberapa segmen client tertentu jadi tidak hanya menggunakan 1 SSID saja tetapi bisa menggunakan beberapa SSID dan lebih tertata dengan baik sekian penjelasan mengenai konfigurasi multiple SSID pada cnmaestro cambium saya ada satu pertanyaan nih buat teman-teman semua tadi saya membuat 2 SSID saja yaitu SSID karyawan ini menggunakan 2 frekuensi yaitu 2,4 dan 5GB dan satu SSID tamu untuk frekuensi 2,4 dan 5GB kira-kira gimana caranya kalau saya ingin frekuensi 2,4 dan 5GB untuk SSID karyawan ini dibedakan namanya misal yang satu SSID karyawan untuk 2,4 dan SSID karyawan 5GB untuk frekuensi 5GB nah bagi yang tau jawabannya bisa langsung tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini nah terimakasih kembali untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk subscribe channel youtube cipripe solusi teknologi dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami jangan lupa juga untuk like dan share video ini agar nanti teman-teman lain tahu lebih detail mengenai konfigurasi kambium bagi teman-teman yang punya saran atau ide mengenai topik kambium yang belum dibahas di Citraweb bisa langsung kirimkan juga di kolom komentar sampai ketemu lagi di video Citraweb solusi teknologi selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax